Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengepungan Hirah Kota Al-Hirah terkenal karena luas dan kekayaannya adalah daerah mirip Sasania juga sebagai ibu kota provinsi Persia di Irak Banyak masyarakat Kristen Arab dari Bani Lakhmid bersiaga dan berpatroli di gurun untuk melindungi kota itu di bawah nama kekaisaran Sasania Al-Hirah mempunyai posisi yang strategis dalam militer Ia adalah jantungnya wilayah Irak Siapa yang menguasainya, ia akan mampu menguasai seluruh wilayah yang berada di barat sungai Yufrat Inilah yang juga dipahami oleh para penguasa Persia Karena posisi strategis inilah, Khalifah Abu Bakar menjadikan pembebasan Al-Hirah di Irak sebagai target utama Selain akan menjadi kunci kemenangan dalam melawan Persia Kelak, tempat ini juga sangat penting dalam menghadapi pertempuran melawan pasukan Romawi di Syiam atau Suriah Untuk membebaskan kota Al-Hirah Pasukan Al-Walid harus melewati beberapa kali peperangan Setelah Khalid berhasil memenangkan peperangan di Ulais Di bawah komando Sang Pedang Allah yang selalu terhunus Pasukan Muslim berhasil melakukan penaklukan demi penaklukan di kawasan timur Madinah Membebaskan wilayah-wilayah itu dari kekuasaan Persia Memperkenalkan dan mengajak mereka pada Islam yang sejatinya penuh kedamaian Pada bulan Syafar 12 Hijriah terjadi Perang Ulais Setelah sebelumnya perang di Al-Walajah Berhasil dimenangkan kaum Muslimin Perang Ulais adalah perang yang meninggalkan jejak berupa sungai darah Yang merupakan salah satu dari anak sungai Yufrat Ketika itu Marzaban bersiap diri untuk Al-Hirah Ia mengetahui apa yang diperbuat Khalid di Amgishya Maka ia yakin Khalid pasti akan mendatanginya Oleh karena itu Marzaban mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut Marzaban mengirim pasukan yang dipimpin oleh anaknya Kemudian ia juga keluar di belakangnya Marzaban menyuruh anaknya untuk membendung sungai Yufrat Agar kapal-kapal kaum Muslimin menjadi terhalang dan terkejut Marzaban mengirim para petani dan pemerintahukan kepada mereka Untuk membendung sungai hingga air meluap Kemudian apa yang diperbuat oleh Khalid? Khalid segera bangkit dengan berkuda Bermaksud mengejar putra Marzaban Namun dia hanya menemukan tentara putra Marzaban yang masih tertinggal Sehingga Khalid pun membuat mereka terkejut dan berhasil mengalahkan mereka Kemudian Khalid bergegas sebelum berita ini sampai ke Marzaban Hingga Khalid bertemu dengan sekelompok pasukan putra Marzaban yang lain Yang berjaga di depan sungai Yufrat Maka Khalid pun menghabisi mereka Kemudian Khalid meminta pasukannya untuk menuju ke Al-Hirah Akhirnya menjadi tahulah Al-Marzaban mengenai kematian anaknya dan kematian As-Dishir Maka hal ini membuatnya terkejut dan takut Sehingga ia melahirkan diri menyeberangi sungai Yufrat dengan tanpa pertempuran Khalid kemudian menempatkan pasukannya di Al-Hirah Sedangkan penduduk-penduduknya menjaga diri Dan menjadi sempurnalah rencana Khalid untuk mengepung istana Al-Hirah dengan cara seperti ini Pada bulan Mei 633 Masih Muslim di Arab dibawa Khalid bin Walid menyerang kota berbenteng tersebut Yang dipertahankan dengan tembakan panah dari dalam benteng Pertempuran berlangsung singkat dan warga kota dengan cepat menyerah Ketika Khalid bin Walid dan para tentaranya mengepung kota Hirah Dan mulai melakukan penyerangan Orang-orang Hirah memohon keamanan dan berjanji memberikan jisyah Kemudian Khalid bin Walid menyetujuinya 5 istana di dalam kota yang indah jatuh ke tangan kaum muslimin dan penduduk kota setuju untuk menyerah Kemudian para pemuka kota itu datang menghadap Khalid bin Walid untuk melakukan perjanjian Di antara mereka adalah Abdul Al-Masih yang memiliki umur paling tua dan yang paling disegani Berita tentang Khalid ini kemudian cepat menyebar kepada para kaum cerdik dan pandai dan tokoh masyarakat Sehingga mereka menemui Khalid untuk berdamai dengannya Strategi mengepung kota yang ditetapkan Khalifah Abu Bakar ternyata memang sangat efektif Satu demi satu wilayah yang dilewati pasukan muslim tunduk menjadi muslim Bahkan sebagiannya turut dalam pasukan jihad visabilillah Penaklukan Al-Hirah memang benar-benar menjadi kunci kemenangan pasukan Islam atas negara Sassanid atau Persia Dari sini pasukan Khalid dengan mudah menaklukkan wilayah-wilayah Irak lainnya Apakah melalui pertempuran atau tanpa pertempuran Banyak di antara kabilah-kabilah di luar Hirah yang sukarela datang untuk menyentakan tunduk Setelah mereka mendengar sepak terjang dan wibawa pasukan muslim Yang mempresentasikan negara Islam yang berpusat di Madinah Pada saat yang sama kondisi di kawasan ini berangsur normal Bahkan penduduknya bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan hidup di bawah naungan Islam Hingga berangsur-angsur melemahlah pengaruh kekuasaan Sassanid Persia Dan makin kokohlah kekuasaan Islam di benteng-benteng perbatasan kekuasaan Bizantium yang adidaya Terima kasih telah menonton!